Gunung Merapi yang terletak di perbatasan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah terlihat mengeluarkan asap kawah berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 50 meter di atas puncak kawah Selain mengeluarkan asap kawah pada periode pengamatan selasa 24 November 2020 pada pukul 00.00 hingga 06.00 Indonesia Barat juga terdengar suara guguran sebanyak 3 kali dari pos babadan Usai statusnya naik menjadi siaga, aktivitas Gunung Merapi memang terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan Guna ikut memantau aktivitas dan perkembangan Gunung Merapi saat ini Anda bisa mengakses live streaming dan CCTV resmi balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi atau BPPTKG Anda bisa mengakses link live streaming Gunung Merapi di kanal Youtube BPPTKG Channel Menurut BPPTKG, data yang akan ditampilkan melalui live merapi merupakan data mentah langsung dari stasiun pemantauan Sehingga data masih memerlukan pengelolaan analisis dan interprestasi lebih lanjut oleh pengamat dan ahli gunung api di badan geologi Sedangkan data hasil pengamatan akan dilaporkan setiap pada pukul 00.06.12.18 waktu Indonesia Barat Laporan dapat diakses melalui laman magma.asdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia BPPTKG mengatakan layanan ini ditujukan untuk kepentingan pemantauan sinyal seismik dan visual gunung merapi serta untuk keperluan pendidikan Masyarakat diimbau tidak membuat analisis dan interprestasi sendiri dari data yang tersedia Untuk menghindari kekeliruan dan kerasahan di masyarakat Selain live streaming, melalui kanal Youtube Anda juga bisa mengakses dan memantau aktivitas terupdate gunung merapi Melalui CCTV meresmi BPPTKG Pantauan CCTV ini mengamati aktivitas gunung merapi dan sekitarnya dari berbagai lokasi Inilah CCTV di antaranya Terima kasih telah menonton!